Halo guys welcome back to my channel diskrusive gaming dan kali ini gua akan bahas mengenai buildnya si ini ya kalau dia oke eh seperti yang kita ketahui ya untuk di kalau dia ini dia tipeknya itu eh ini ya fisikal ya terus di sini eh dia seternya 7,5 ya enggak terlalu jelek juga terus untuk charge-nya dia agak ini ya agak cepet kalau kalian lihat video gue buatannya kemarin ya kayak gitu ya jadi seperti itu Nah untuk bestatnya ya kalau misalkan kita pakai weapon ini itu ada serangan yang naik ya resistance yang naik dan HP yang naik Oke dan seperti biasa kalau misalnya kalian semakin naikin advancement ya sampai penuh ya ke titik ya pokoknya ah resource kita ya sesuai dengan sesuai kita itu makin bagus cuy ya semakin bintang enam semakin bagus jadi seperti itu nah oke ah kalau misalnya gua lihat eh kalau dia nih lumayan ya tapi sebelumnya gua mau kasih ke kalian dulu mungkin nanti di tengah-tengah video gua akan memberitahukan suatu hal tentang Claudia oke boleh boleh diterima dan boleh enggak tapi itu nanti ya Nah oke yang pertama itu kita bahas untuk eh equipmentnya dulu ya untuk equipmentnya dulu ya itu ah kalau misalnya gua sarankan itu ah semakin mendekati kuning semakin bagus kalau misalnya wiponnya apa eh equipmentnya kuning itu lebih baik kayak gini ya ekipnya kuning semua terus kalian tingkatin aja untuk levelnya ya dan jangan lupa kalau misalnya untuk meningkatkan levelnya itu silahkan kalian ikutin aja yang ada di sini ya kalau bisa disuruh 15-15 semua plus 20 ratain 20 semua jadi seperti itu ya jangan ada yang ngejomplang nah oke eh terus investmentnya juga ya investment bintangnya jangan lupa nah yang mau gue eh apa ya beritahu kan ke kalian yang gua rekomendasi itu adalah statnya Oke kalau untuk statnya ah gua sarankan kalian ah create ya Oke kenapa untuk memperkuat serangan dia walaupun tipe fisikal ini emang eh lumayan gede-gede ya untuk ininya ya untuk daya demex nya oke ada untuk tipe ketika nih kalau kata temen gua udah cuman ada dua ya yang untuk bukan bestatnya ya tapi yang untuk status acaknya ya cuma dua di sini dan di sini ya nih kalau bisa kita lihat nih ini kritikal ya tapi yang naik di sini adalah volt resistance cuy nah yaudah juga enggak apa-apa tapi ya dan ini untuk bestatnya ketika kita dapat dari sini ya waktu handguards yang tangan sebelah kanan sini nah terus akan juga dapat ketika nanti di sini ya di start acaknya dia gua disini belum dapet cuy ya masih ampas seperti itu ah ketika terus yang kedua kalian utamakan serangan ya serangan nih kayak serangan ini kalau misalnya naik naikin aja ya pakai aja seperti itu karena dia emang tipenya sebenarnya DPS ya walaupun dia convert gua di PS bisa support untuk cek juga lebih baik gitu seperti itu terus terus ah mungkin Oh ya fisikal ya kalian juga naikin fisikal tag sebentar yang mana tuh itu penting cuy untuk si Claudia ya karena gua bukan tipe fisikal tim gue jadi baik bisa dibayangkan ya disini ada kayak semacam fisikal attack ya itu kalian tingkatkan Oke kalau misalkan kalian mau fokus with si Claudia ya ya jadi eh kurang lebih seperti itu untuk Korea Oh ya kalau misalkan resistance gimana Bang boleh ya nanti akan gua jelaskan ya makanya ada di tengah-tengah pokoknya kalian jangan skip-skip biar enggak ini ya biar paham gitu maksud gue Oke itu untuk equipmentnya coy equipment ya terus nah ini dia bagian senjata senjata Oke untuk bagian senjata ini tadi udah jelasin ya Nah sekarang mungkin gua akan bahas ya kalau misalnya kalian mau ah dia dibuat agak sakit ya apalagi bisa nembus HP shield lawan itu kalian setidaknya ini harus buat ya di sampai bintang tiga ya itu minimal banget kenapa karena disini ada penjelasannya memberi satu warwars saat menghantam target dengan skill atau disercit skill ya meningkatkan fisikal damage yang terima dan seternya dari senjata fisikal terbesar 10% Oke selama 15 detik bertumpuk hingga bisa tepat lewatin sekali doang ya Bapak tapi durasi 15 detik cuy lumayan itu kalau misalkan kalian mau nekatin dia menjadi shield breaker itu bisa tapi bed eh sorry a3 atau advancement 3 seperti itu nah yang mau gua beritahu kan nah ini dia guys ya jadi ah sebenarnya kalau bisa kita lihat ya di skill skill dan didiskarsenya kalau kita cek cuy ya ah nih dari sini ya kebal terhadap efek kontrol sama skill ini digunakan dan semua damage yang diterima berkurang 50% Oke ini pertama ya tapi gua akan kasih gambaran nah terus yang selanjutnya adalah sapta membuat diri sendiri kebal terhadap efek previous freeze burn activity selama lima detik Nah kalau misalkan kita lihat ya kalau misalkan kita pelajar lebih dalam lagi ini kalau misalnya kebal terhadap efek kontrol ya CC resist maksudnya dia Oke terus semua DMX yang diterima berkurang 50% selama 15 detik dan disini juga eh CC resist juga ya ngurang DMX ke kita ya sama 5 detik ya sama 5 detik sebenarnya untuk eh si Claudia ini ya mohon jangan kecewa juga tapi kalau bangga juga boleh itu lebih cocok di tipe eh defense ya yang bagian fortitude ya tipe fortitude itu lebih baik ya Kenapa karena dia eh bisa eh resistensi ya jadi bisa CC resist ya terus juga eh ngurang DMX ke kita Iya ya kan jadi bisa dibayangin kalau misalnya sebenarnya untuk si kau dia ini sebenarnya dia support ya di PS support untuk tim tanker seperti itu nih katakanlah disini yang sekarang ini yaitu ada bayangkan disini ada Meryl disini sebelahnya ada si huma ya huma jadi di sini Meryl disini kau dia lah kurang lebih seperti itu itu sih buat gue cocoknya ya cuman kalau misalkan mau pasang di PS nggak apa-apa ya bagus juga oke dan kalau misalkan untuk di PS ini untuk timnya itu sebenarnya ya kalau misalnya gue pribadi itu cocok eh sama si freak ya ini cocok-cocok serius terus itu ah sama-sama apa ya pertama sama-sama DPS ya terus yang kedua eh untuk si freak ini dia kayak apa sih semacam support ya support juga untuk ngebantu eh ceksi dischargenya si freak seperti itu Oh ya kalau misalkan kalian mau buat tim fisikal bisa sementara sama sih ini ya sama si siro Oke ini bisa jadi eh lumayan nambah buat apsikal Resonance nya sih ini ya Hai sih Green Blade ini sih kalau dia oke dan kalau misalkan untuk tim masa depannya Oke jadi gua udah cek di tower fantasy index itu layar ya bisa ya airnya bisa ini cuma bayar akan attack resistant health nah ini yang kayak begini nih ya resistance health nih mendukung buat buat tim tanker ya sebenarnya seperti itu ini bisa ya ini ini bagus cuy seriusan kalau misalkan kalian lihat-lihat lagi selain di selain si Laira ini support ya ataupun healer dia di PS juga cuy kenapa gua bilang di PS jadi kalau misalkan kita lihat ini ah dischargenya ya nih lu bayangin ya 831,3% itu untuk ukuran dischargenya itu gede ya gede cuy seriusan nah seperti itu nih kalau misalkan untuk tim masa depan dia kalau misal pakai Laira bisa ya atau kalau misalnya ada semacam event ya bayu kue ya di CN ya kalau bisa di global gua nggak tahu di bawah apa enggak ya ada simak itu bisa ya itu bisa ya tapi dia itu tipenya defense oke eh dia itu eh bisa main grup bisa bisa main soloplay ya kalau misalkan si great ya eh si mark sorry jadi seperti itu untuk lebih lengkapnya silahkan dicek aja ya di tower of ada si index dan yang baru fisikal tuh baru ketahuan itu doang ya sih kalau dia mark sama si Laira jadi seperti itu berarti kalau misalkan kalian emang semuanya kebutuhan dapat ya berarti ya di sini atek di sini defense di sini killer ya kalian jadinya bangunnya ini ya resonasi senjata ya balance jadi seperti itu nah oke jadi kesimpulannya lah kalau misalkan untuk kalau dia sebenarnya cocok untuk tipe defense ya sebenarnya oke terus kalau misalkan kalian mau build attack bisa ya untuk dia bisa freak ya terus atau juga sama si siro bisa juga jadi seperti itu untuk si kau dia untuk build timnya cuy oke kalau misalnya pvp ya Oh ya kalau misalkan pvp cuy kalau misalkan untuk pvp cuy bisa pakai ini ya mana sih Oh enggak nih aku bisa pakai ini ya Klaudia break sama satu lagi meril oke soalnya kenapa jadi kalau misalnya untuk pip itu ah pertama Frick ya pasti kalau misalkan kita pakai skillnya dia kayak terbangin lawan cuy terus ditambah dengan skillnya si ini ya skillnya si kau dia oke seset gitu ya dan ikan dengan meril jadi kok gue pakai pvp combo disitu ini bagus kok kalau misalkan pvp bagus kalau misalkan kalian punya kebetulan coba aja oke ah dan kelebihan si si Klaudia itu yang gue seneng apa skillnya tuh CD nya itu 15 detik doang cuy jadi menurut gue cocok banget untuk pvh apalagi pvp ya dimana pvp itu kalian tahu sendiri bener-bener butuh skill banget ya di seperti itu oke mungkin itu aja guys ah untuk build si Frick ya dari segi startnya terus equipmentnya eh terus sama weapon-weaponnya ya yang mana yang cocok buat tim dia jadi seperti itu thank you buat kalian nonton sampai habis ya kalau misalnya kalian suka silahkan di like comment dengan sopan share ke teman-teman dan subscribe oke dan gua deskrips gaming pohon pamit untuk diri dulu thank you see you in video selanjutnya bye eh kyo mama